Intro Malam ini kita akan melakukan pengembangan daripada tangkapan di bandara kemarin sore Beranggul dari penangkapan di bandara Hanggadim, Kota Batam Satres Makroba Poresta Barelang berupaya untuk mengembangkan kasus tersebut Dari salah satu tersangka, YF di mana dia di barang adalah di rumah MA Pengakuan daripada YF ini, dia tahu di mana tempat tinggal MA tersebut Maka setelah ini, kanit untuk anggota disiapkan Kita mapping dengan kasat beserta anggota Dari hasil interogasi itu, dia berada di sekitaran Bengkong Tersangka ini pun belum bisa memastikan bahwasannya itu rumah Dia hanya terpaku pada petunjuk arah yang dia hafal Syukur-syukur kita bisa dapat satu orang ini Karena kemungkinan masih ada sisa barang dari yang kita sudah amankan Kita membawa salah satu dari dua tersangka yang kita amankan ini Untuk mencari salah satu rekan yang masih ada di Kota Batam ini Setelah ini, menuju arah Batu Ampar Kita bagi dua tim dengan anggota seperti arahan dari kasat Kita mengikuti petunjuk yang diberikan tersangka yang sudah kita amankan ini Kita membawa salah satu dari dua tersangka yang kita amankan ini Untuk mencari salah satu rekan yang masih ada di Kota Batam ini Saya membagi dua tim dengan anggota menuju arah tersebut Namun di tengah perjalanan, kita menemukan beberapa kendala dari tersangka yang kita bawa Ini yang mana nih? Kiri-kiri Yang ini? Yang kiri mana? Ini? Benar nih yang ini? Coba, coba, coba Kok putar sini dulu? Bahwasannya jalan yang dia ingat hanya berpatokan pada tempat penjualan seken Kau lurus-lurus dari tadi Yang mana rumahnya? Ya, tahu Rumahnya yang mana? Tunjukin yang benar, yang mana? Ini di sebelah kanan Di sebelah kanan? Yakin kau ini? Di sebelah kanan Yang mana? Berhenti bentar kok Yang mana? Ada jumlah atau di sebelah kanan? Yang depan apa yang belakang? Depan depan Dengar saya Kita tentukan dengan anggota tempat ataupun posisi Dimana kita menunggu sambil memperhatikan rumah yang kita juga teman dari kawan tersangka ini Agak maju ke sana kok Jangan tenang menampak di sini Halo? Ya, bang? Munti itu rumahnya kayaknya udah A1 gitu Tapi dipantau dulu ya Pergerakannya kalau misalnya ada yang keluar Ciri-cirinya sama yang dikatakan sama yang tadi di SK itu Langsung kita amankan aja Cuman nunggu abah-abah dari saya aja Tetep konek aja ininya Siap kami standby di sini ya Ah, iya, iya Kok pantau kalau misalnya ada pergerakan di rumah itu ya Siap, siap, siap Kita standby di sini aja Karena rumahnya yang di sebelah kanan ini Halo? Halo Ini ada yang baru keluar dari gang itu dan mirip dengan tersangka dan tolong mempositifkan dan dia mengarah dari lewat dari arah kemana Tidak lama berselang setelah kita intai ada seorang laki-laki yang muncul dari dalam gang Setelah kita ikuti, tiba-tiba dia berbalik motor Siap, siap Ya, ya, kami balik kanan Siap Polisi, jangan berat Loncar ke TKP, siap, 86 Loncar ke TKP, siap, 86 Polisi, jangan berat Jangan berat Kamu sudah remah, Mas Adi Ya, mana barang yang lain Kita langsung membawa orang tersebut menuju arah rumah tempat dia berada Setelah kita bawa dalam rumah, anggota yang ada di dalam saya perintahkan untuk melakukan pengledahan Tidak była tadi dedi Siapa punya Siapa punya Tiba, siapa Coba beli nih Di mana-mana, yang dititip mana Yang dititip yang mana Akhirnya dari tersangka sendirilah yang menunjukkan barang tersebut disimpan di suatu tempat. Dari cara dia menyimpan barang tersebut memang sudah bisa dipastikan bahwasannya bukan satu atau dua kali orang tersebut melakukan hal ini. Dari hasil pengembangan yang kita lakukan dari dua tersangka kita berhasil dapat satu pengembangan tersangka lagi dengan barang bukti yang kita amankan setelah ini mungkin kita bawa ke kantor untuk kita interagasi lebih lanjut. Dari pihak kami akan tetap melakukan penyelidikan maupun investigasi lebih lanjut terhadap barang ini berasal dari mana dan akan disebarkan ke kota-kota mana saja. Barangnya dapet dari mana? Itu ada yang ngantar Pak. Siapa yang ngantar? Gak tau saya siapa orang Pak. Masa kau datang ngantar barang narkoba gak tau siapa yang ngantar ini benar aja? Namanya siapa? Gak tau saya nama Pak. Berarti barang itu punya kamu? Kok bisa kamu yang ngasih tiket sama mereka yang berangkat itu? Itu karena saya disuruh sama orang itu Pak. Ya kamu yang betul aja. Katanya gak kenal. Gimana cara orang itu ngasih duit sama kamu? Itulah semua nanti kamu ambil hotel gini-gini. Yaudah saya ambil aja gitu Pak. Nanti saya udah sampai datang-datang orang itu aja sama orang hotelnya Pak. Sampai dari saya uang gak ada Pak. Berarti yang dua berangkat ini memang kenal sama kamu? Kenal Pak. Ya aku gak kenal kamu. Gimana kamu bawa tiketnya? Kenal. Kenal. Yang ngasih ini. Kenal gak sama yang berangkat nih? Yang ngasih sama kamu. Ya kenal juga ya Pak. Yang ini tajrat pasal 114 ayat 2. Junto 112 ayat 2. Junto 132 ayat 1. Paling singkat 6 tahun penjara. Pidana seumur hidup. Paling lama 20 tahun penjara.